Di dalam studio lukis sederhana di rumahnya ini, Aryadi alias Cadio Terompo, banyak menghabiskan waktu melukis hyperrealis. Pria kelahiran 1971 yang akrab di sapa Cadio ini sudah memiliki bakat melukis sejak usia dini secara otodidak. Seiring perjalanan waktu pada tahun 1990, pria lulusan sekolah mendengar ekonomi atau Smea memberanikan diri menjadi pelukis. Namun saat dilihat menggunakan aplikasi kamera negatif yang ada di telepon seluler atau smartphone, maka lukisan hasil goretan tangan Cadio terlihat lebih realistis. Seperti lukisan seorang anak dengan latar belakang pabrik yang sekilas didominasi warna hitam putih. Namun saat dilihat menggunakan aplikasi kamera negatif, hasilnya menakjubkan dan sangat detail. Saya lulus Smea, saya Smea ya, otodidak, jadi melukis itu otodidak. Tahun 1960 saya mulai. Mulai mulai? Ya, istilahnya sudah terima order, mulai dari belajar sudah langsung juga terima order, potret. Potret. Dan itu memang tidak pernah ada pendidikan akademis khusus gitu ya? Tidak ada, memang betul-betul bakat kalian, kita terus bergaul dengan teman. Karya lukisannya ini juga dijual, mulai dari sketsa yang bernilai ratusan ribu rupiah, hingga potret diri yang bernilai hingga puluhan juta rupiah. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.